Di sini sudah saya siapkan beberapa komponen teman-teman Komponen ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah joltif Yang mana joltif ini akan bisa menghidupkan lampu 220V AC teman-teman ya Jadi ini sangat berguna banget buat teman-teman yang rumahnya itu sering mati listrik Atau joltif ini bisa digunakan sebagai lampu emergensi atau lampu darurat teman-teman ya Jadi di sini saya sarankan teman-teman menonton videonya dari awal sampai selesai Supaya teman-teman paham apa yang akan kita buat kali ini Karena kebanyakan orang itu meskipun sudah meniru skemanya atau meniru komponennya Itu banyak yang gagal teman-teman Kenapa kok banyak yang gagal? Karena mereka tidak tahu kalau letak kaki primer sekunder maupun feedback pada trafo seperti ini itu berbeda Tidak semua trafo itu sama teman-teman ya Jadi kalau kita hanya menirukan saja tanpa mengecek terlebih dahulu Dimanakah letak-letak kaki tersebut Maka saya jamin itu akan gagal Jadi di sini saya akan jelaskan Tidak hanya membuat ini teman-teman ya Tapi di sini saya akan jelaskan juga bagaimana caranya ya Oke sekarang yang pertama-teman di sini Teman-teman harus siapkan atau sudah saya siapkan Ini resistor ukurannya Ini ukurannya ini 18 ohm Teman-teman bisa gunakan 16 ohm dan lain sebagainya Yang penting di atasnya itu ya Ini satu biji saja Terus di sini ada transistor TIP41C teman-teman Ini satu saja sudah cukup Kalau tidak ada yang seperti ini teman-teman bisa gunakan yang sejenisnya Selanjutnya di sini saya ada ini Ini ada kapasitor Kapasitor ukuran 25 volt 1000 mikro farad Nah untuk faradnya ini bisa teman-teman naikkan menjadi 2200 3000 dan lain sebagainya ya Kalau untuk voltasenya ini maksimalnya ini Kalau menurut saya ini 25 volt saja Tidak usah besar-besar Dan minimal untuk voltasenya ini 6,3 volt ya Ini itu ukuran minimalnya teman-teman ya Pokoknya untuk voltasenya itu harus di atas Tegangan suplainya nanti Di sini saya menggunakan 1,5 volt baterai ABC Ataupun nanti kita gunakan ini Baterai 3,7 volt seperti ini teman-teman ya Ini 3,7 volt seperti ini Nanti tergantung selera saja Oke sekarang akan kita rangkai Namun sebelum kita rangkai Di sini saya akan kasih tahu dulu Di mana letak-letak kaki feedback primer dan sekunder Karena kebanyakan orang gagal Karena itu tidak tahu di mana letak-letaknya Di sini ini yang ada kabel Kabel kawat ini Ini adalah kaki primer Inputnya ya Primer itu input Dan di sini ada kaki sekunder Ini outputnya teman-teman Dan untuk yang di sini Ini kaki feedback umpan balik ya Nah jadi di sini teman-teman harus ketahui dulu Letak-letak kaki trafo ini Kalau tidak tahu letak kaki trafonya Asal main contoh saja Itu tidak akan berhasil Pasti gagal Tidak akan menyala teman-teman ya Karena Tidak sembarangan Atau tidak semua trafo itu sama Untuk letak kaki primer sekunder Dan feedbacknya itu sebelah mana Contohnya saja seperti ini Ya Kalau ini Ini yang sudah saya rangkai ini Primernya sebelah sini Terus Ini sekunder Dan ini feedback Kalau ini beda Ini Primernya ini Feedbacknya ini Dan sekundernya yang sebelah sini Jadi Untuk cara mengetahuinya Ini teman-teman Tonton saja di video yang sebelumnya Yang sudah pernah saya buat ya Di situ sudah saya jelaskan Cara mengetahui kaki-kaki ini Dengan dua cara Yaitu cara pertama Dengan Menggunakan Multitester Dan cara kedua Tanpa multitester Oke sekarang Langsung saja kita rangkai teman-teman Sekarang Yang pertama-tama Teman-teman pasang dulu Ini Transistornya ini Di Travonya ini ya Kita pasang dulu Di travo Transistornya Namun sebelum kita pasang Teman-teman harus Ketahui juga Ini kaki-kaki Transistornya ini Jadi Jangan asal pasang saja ya Di sini Karena saya menggunakan Transistor TIP41C Maka di sini Kaki basisnya itu Ada si Sebelah kiri Ini kaki Basis Terus yang tengah ini Kaki kolektor Dan yang paling kanan ini Kaki emiter Dan Transistor ini Jenisnya NPN Karena NPN Sama PNP itu Letak basis Kakinya ini Berbeda teman-teman ya Kalau ini NPN Ini basisnya Sebelah kanan-teman ya Sebelah kiri Dan kolektornya Tengah Dan Emitternya Sebelah kanan Jadi Sekarang kita pasang Seperti ini Nah di sini Teman-teman perhatikan Ya Di sini Kaki Primer Primer Travonya ini Kita pasang Di kaki Colektor Kaki tengah Transistor Atau kaki kolektor Kita pasang Seperti ini Terus Yang kaki Basisnya ini Paling kiri Ini kita pasang Di kaki Salah satu Kaki Feedbacknya Feedbacknya Travonya ini ya Jadi nanti itu Pemasangannya itu Seperti ini Dan sekarang Kita solder Saja ya Oke teman-teman Jadi seperti ini Semoga paham ya Kaki primer Salah satu Kaki primer Ini Teman-teman Harus sambung Ke kaki kolektor Transistornya ini Kaki tengah Dan Kaki feedback Dari travo ini Kaki feedback yang ini Salah satu ya Ini teman-teman Sambung ke kaki Basisnya Transistor Seperti ini Semoga Sampai di sini Paham ya teman-teman Jika teman-teman Sudah paham Sampai di sini Selanjutnya Tinggal kita pasangkan Resistornya Tadi yang ukurannya 18 ohm Resistornya ini Kita pasang Di salah satu Kaki basisnya Lagi Ya kasih Kaki basis Itu akan Maksud saya Kaki feedback ya Kaki feedback itu Kan ada dua Teman-teman ya Ada dua Yang satu kaki feedbacknya Itu kita sambungkan Dikasih Di kaki basisnya Transistor Yang satunya lagi Kita sambung Di resistor Oke Seperti ini ya Ingat ya Ini Ini yang Yang bagian sini Ini sekunder Sekunder ini Jangan diapapakan dulu ya Kita kerjakan dulu Yang bagian Feedbacknya ini Seperti ini ya Terus Yang dari Kaki feedback Ini kan kita kasih Sisi resistor Yang satunya Nah ini Nyambungnya ke Kaki primer lagi Yang satunya Teman-teman Ini Ini kaki primer Kan ada dua Ini Oke selanjutnya Disini Kapasitornya ini Teman-teman Perhatikan ya Di kapasitor ini Ada tanda coretan Ini ya Yang putih-putih ini Ini artinya itu Kaki minus Teman-teman Kalau yang polo Seperti ini Ini kaki plus Jadi jangan Sampai terbalik juga ya Yang bagian minus Kapasitor Ini kita sambung Di kaki Emiternya Kapasitor Kapa Kolektor Maksud saya Transistor ya Kaki minusnya Kapasitor ini Kita sambung Di kaki Emiternya Transistor Seperti ini ya Terus Ini Yang dari Resistor Ini kita sambung Di kaki minus Kaki plusnya Kapasitor Oke Jadi seperti ini Semoga Sudah jelas ya Jadi Seperti ini ya Untuk skemanya Seperti ini Sekarang tinggal Kita kasih Kaki input Dan kaki output Kabel input Atau kabel output ya Nah disini Untuk kapasitornya Teman-teman Bisa gunakan kapasitor Bisa juga tidak Nah disini Kalau kita pakai kapasitor Nanti lebih terang Kalau tidak pakai kapasitor Lebih redup Gitu saja ya Oke sekarang Tinggal kita kasih Kabel input Disini kabel warna Ini hijau Ini sebagai minus ya Teman-teman Minus nyambungnya disini Giga key Emitter Atau kapasitor yang minus juga Ini sebagai minus Input minus teman-teman Sekarang kita pasang ini Kabel kuning ya Kabel kuning ini Sebagai input plus Input plus Input plus itu Nyambungnya disini Teman-teman Di kaki kapasitor Yang plus juga ya Atau dari Ini resistor Atau dari ini Primer Kaki primer Nyambungnya disini Teman-teman Nah seperti ini ya Jelas ya Paham ya Seperti ini Sekarang tinggal Jalur outputnya Ini ke lampu teman-teman Ya ini untuk yang Jalur ke lampu Nah ini fitting Fitting seperti ini Yang udah saya kasih kabel Ini kita Pasang aja ini Nah seperti ini teman-teman ya Ini jalur ke output ya Sekarang di fittingnya ini Kita kasih Coba dengan lampu 5W Ini udah jadi ya Teman-teman ya Sekarang tinggal kita coba aja Namun sebelum kita coba Kita matikan dulu Lampu yang di atas Yang pertama disini Ini saya gunakan baterai 1,5V dulu ya Teman-teman ya Kita coba dengan baterai ini Namun baterai ini Udah sering dipakai Jadi mungkin dayanya Sudah agak drop Tapi gak apa-apa Kita coba Buat percobaan dulu ya Nah ini plus Plus Harus ketemu plus ya Teman-teman Minus harus ketemu minus Nah ini nyala ya Teman-teman ya Ini nyala Ini nyala Nyala ya Akhirnya dengan baterai 1,5V Udah bisa menyalakan Lampu LED Atau lampu LED Ruman 220V AC Seperti ini Sekarang kita akan Coba dengan Baterai yang ukurannya 3,7V Teman-teman Ini 3,7V ya Ingat Ini plus Harus ketemu plus juga ya Dan ini lebih terang Teman-teman Ini mantap banget Ini lebih terang Ya Lebih terang Ini Lampunya ini lebih terang Karena ini menggunakan Baterai 3,7V Seperti ini Ini keren banget teman-teman Oke jadi seperti ini ya Cara membuat joltif itu Ini mudah banget Dan ini bisa dijadikan Sebuah ide usaha juga Oke Sekian dulu ya teman-teman Tutorial kali ini Lain waktu akan kita sambung kembali Dengan tutorial yang bermanfaat lainnya Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Semoga ini membantu Dan terima kasih Sampai jumpa